Saya udah mulai kembali ke ukuran normal lagi, nah makanya nanti kita ciri-ciri toke yang mau mati. Kenapa teman-teman mesti tau dia udah gak mau makan? Teman-teman harus hati-hati, penyebab kenapa toke bisa cepat mati, gak bisa panjang. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Udah lama banget ya, kita gak bikin video tentang toke. Terakhir itu kita bikin video tentang toke yang dimana saat itu saya ngukur toke milik saya yang panjangnya 45 cm, itu yang dimana udah ada yang mau beli seharga 2,5 ngeluar. Cuman sayangnya kan pada saat itu, ukurannya si tokenya menciut ya, jadi cuma sekitar panjang 42 cm. Nah, cuma sekarang nih tokenya udah mulai panjang lagi, keliatannya sih udah mulai kembali ke ukuran normal lagi. Nah, makanya nanti kita next video bakal kembali upur tokenya itu, mudah-mudahan udah kembali ke panjang semula atau panjang 45 cm ya. Karena terus terang, yang nanyain toke saya itu yang panjang 45 cm itu udah banyak banget. Udah banyak banget yang ngantri pada pengen beli, makanya pada bersabar ya. Nanti kita bakal ke puring dan tunjukin ke videonya teman-teman berapa sui ukuran sebenarnya. Nah, kebeneran hari ini tanggal 20 Agustus, saya lagi sedih banget. Kenapa? Karena lagi ngalamin musibah yang bener-bener ya bikin sedih banget ya. Jadi hari ini itu, bagi toke saya yang udah saya rawat, yang udah bener-bener jinak banget, yang udah bener-bener dekat sama saya ini, mati ya. Ini tuh matinya sih, saya tau penyebabnya kenapa. Udah saya juga tau, tanda-tandanya sebenarnya dia kemarin udah mau mati juga. Cuman ya kita telat tanganannya. Nah, makanya hari ini, di video ini kita mau berbagi ke teman-teman, apa sih ciri-ciri toke yang mau mati. Jadi, supaya kita tau kalau misalkan teman-teman hafal apa ciri-ciri-nya, teman-teman bakal awarekan ya, bakal hati-hati dan bakal ngasih perhatian lebih pada si toke-nya, supaya dia nggak jadi mati. Nah, yang kedua, saya mau berulanggi ke teman-teman, apa sih penyebabnya toke itu bisa mati ya. Ya, emang sih kalau kita kira masalah umur itu kandak yang di atas ya, kandak Allah SWT. Tapi ya, ada juga kematian-kematian ini sebabkan karena kebodohan kita, kekonyolan kita, atau karena kita kurang peduli ke beletang piharan kita. Nah, makanya jangan sampai teman-teman kejadian hal ini ya, karena ini pasti bakal nyesel banget kalau teman-teman ngalamin, atau sebabnya karena itu. Padahal teman-teman, toke-nya ini udah bener-bener panjang banget ya ukurannya. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, ini udah panjang banget. Ini sengaja belum saya buang ya mayatnya. Ini tuh, bunyinya udah panjang banget ya. Saya tunjukin teman-teman ya. Dia ada ukuran segini, dan si buntutnya udah panjang banget tumbuh sampai segini ya. Karena kan terakhir itu lagi kita bikinin videonya itu yang tentang video cara meletoke, dan cara membedakan toke jantan dan petina itu kan kita pakai objeknya pakai MBB toke ini ya. Saat itu kan kondisi buntutnya masih putus ya, belum tumbuh, dan masih penek juga. Ya paling sekiranya segini lagi dulu, sekarang sih panjangnya tuh udah sekitar dari sini sampai sini. Jadi dia cepet banget tumbuhnya, karena dulu memang perawatannya kita ini perangkatannya baik ya. Dan cara ngerawatnya bener juga, makanya dia bisa cepet tumbuh panjang dan cepet. Kalau kita bener ngerawat toke, itu kita bisa bakal ngebuhin toke bisa bener-bener panjang dan juga sehat. Makanya kan saya bisa punya toke yang besar, sampai puluhan tahun ya, dan bisa panjang ukurannya bisa sampai 45 cm. Karena dia bener perawatannya. Nah tapi kalau kita nyalalai, kesalahan itu bisa bikin cepet mati toke. Dan juga yang membuat saya sedih itu apa, selain dia udah besar juga, toke ini udah bener-bener jenak banget ya. Makanya kan di video sebelumnya, kita udah tunjukin ke teman-teman, jadi tokenya itu karena saking jenaknya udah sering main sama anak-anak saya, bahkan diterung di kepalanya, dipegang-pegang ke mata anak saya, dan terus juga kalau saya pegangin juga, dia udah gak mau ngegit lagi karena udah kenal ya, dan udah sering kita mandiin juga ya. Pokoknya udah deket banget ya tokenya. Makanya ini bener-bener sedih banget ya. Banyak banget pengalamannya tentang dunia toke ya. Yang pertama, pengalaman untuk cara ngegedein toke. Makanya tadi saya udah bilang ya, kenapa saya punya toke yang sampai puluhan tahun, yang panjang udah sampai 45 cm, dan ada banyak ya jumlah ekornya. Tapi pengalaman pahit pun saya juga ada banyak juga. Saya ada pengalaman juga punya toke-toke yang mati ya, terutama di bayi-bayi toke, toke-toke yang masih kecil. Nah makanya sekarang kita bakal berbagi ke teman-teman semua, tapi saya berbaginya itu tentang pengalaman yang kedua, yaitu pengalaman kita punya toke mati ya. Karena saya gak mau teman-teman salah ngerawat toke, dan salah perawatannya. Karena ini harusnya teman-teman bisa punya toke yang besar dan panjang, tapi karena perawatan yang salah, penanganan yang salah, itu bisa toke malah bikin malah jadi mati. Makanya sekarang kita mau berbagi ke teman-teman semua ya. Nah yang pertama, hal yang saya mau sharing ke teman-teman itu adalah ciri-ciri toke yang mau mati. Kenapa teman-teman mesti tahu ciri-ciri toke yang mau mati? Ya jelas, karena kalau misalkan teman-teman tahu, dan hafal kondisinya toke-toke yang gak ada memati, teman-teman ini bisa bakal lebih tanggap ya menanganinya. Jadi kita gak telat ya. Kayak orang nih, orang yang ada kecelakaan, itu kan kalau kita tahu penanganannya, orang yang kecelakaan di tengah jalan lalu lintas, ataupun ada yang tenggelam di kolam berenang, atau ada anak kecil yang jatuh, selek ya. Kalau kita tahu penanganannya kan gitu, yang asalnya mau meninggal bisa jadi selamat lagi. Nah, tapi kalau kita gak tahu, bingung, atau kita gak hafal ilmunya, itu ya malah jadi meninggal aja orangnya kan. Nah, sama toke juga, atau binatang peran kita juga. Kalau kita tahu ciri-cirinya, tapi kita hafal bisa nanganinnya, itu yang tadi meninggal, itu jadi gak jadi meninggalnya ya. Dan itu juga saya alamin sering banget. Bukan hanya di toke, tapi juga binatang-binatang peran saya yang lainnya ya. Nah, jadi cirinya itu ada tiga hal ya. Yang pertama itu toke, kalau misalkan udah muayah lemah, dia gak licah lagi, kayak seperti biasanya, itu teman-teman harus perhatiin. Itu tanda-tanda pertama ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan toke, dia udah gak mau makan, teman-teman harus hati-hati. Kalau ciri-ciri toke memati itu, dia gak mau makan ya. Nah, makanya teman-teman mesti tanggap, apakah karena makanan yang gak cocok ya, atau juga karena makanan yang kebesaran, atau apapun ya. Nah, ini makanya teman-teman harus apal ya. Dan yang ketiga, kalau misalkan si toke ini, kalau misalkan teman-teman punya banyak toke, disetuin, dan si tokenya ini udah misah dari kawanan. Karena dia tuh biasanya kalau toke itu, dia deket-deketannya. Dia sembunyi bareng-bareng di bambu, yang sama, atau di berkatan. Nah, kalau misalkan ada tiga toke, yang dua bareng-bareng, yang satunya udah mulai misah-misah, itu hati-hati. Berarti itu ada ciri-ciri ya. Tapi bisa juga misahnya sih, ini dia karena emang lagi mau sendiri. Tapi, kalau yang misah ini kelihatan udah mulai lemes, dan itu teman-teman harus udah aware. Jadi, tiga ciri itu teman-teman apal ya. Yang pertama, dia nggak mau makan. Yang kedua, dia mulai misahin diri. Yang ketiga, dia mulai lemes. Ciri-ciri kita udah bahas. Nah, sekarang kita bahas faktor yang paling penting, yaitu adalah penyebab kenapa toke bisa cepat mati. Nggak bisa panjang, mumbu besar, dan juga nggak bisa lama umurnya. Kita bahas ya. Jadi, yang pertama, bisa jadi kita ini telat kasih makan. Toke itu kan ada jadul makannya ya, yang saya udah bilang. Dulu itu saya bilang, ya, dua hari sekali, atau tiga hari sekali, kita kasih beberapa jangkri. Karena itu kan s***** reptil ya, dia bisa sekali makan banyak ya. Seperti ular kan dia, makannya nggak tiap hari kan. Dia bisa untuk makan sebulan sekali, atau seminggu sekali, terutama makanannya. Sama atau ke juga. Nah, tapi kalau teman-teman mau kasih makan tiap hari, dia bisa. Tapi diatur ya, jangan terlalu banyak berarti kasih makanannya. Nah, kalau kita telat kasih makan, itu dia sitoknya bisa starving ya, atau kelaparan. Bisa bahaya, karena dia nanti malah jadi sakit. Nah, kalau kita nggak bisa ngobatin ya, berkelanjutan dan bisa buat mati. Tapi, kita juga, jangan sampai karena kita nggak mau telat, atau kita nggak mau tokenya kelaparan, kita malah jadi males. Malesnya apa? Banyak yang merah-merah tokenya itu, karena saking malesnya dia tuh, ngasih tokenya, kebanyakan banget makanannya ya. Misalkan nih, kita ngasih makanan jangkrik. Tokenya cuma kecil, ngasih bayi ya. Nah, kita ngasih makan banyak banget. Kita masukin jangkrik ada puluhan ya. Ini bisa bertambah fatal juga. Kenapa? Karena tokenya yang masih kecil ini, dia belum bisa terlalu hebat dalam mempertahankan diri ya. Nanti, yang tadinya dia itu mau, jangkrik itu mangsa dia, karena jumlah jangkriknya banyak, dia malah dimangsa balik ya. Saya nggak percaya teman-teman, coba ini sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman punya tokenya yang kecil, atau jangan ngecil ya, yang besar ya. Tapi, dimasukin makanan jangkrik itu terlalu banyak ya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak makanannya ini, nanti dia ada beberapa jangkrik yang bakal gigitin si tokenya. Itu kalau satu jangkrik, dia mungkin luka. Tapi kalau banyak jangkrik yang gigitin, lukanya satu itu bisa banyak, dan nanti dia bakal kesakitan, dan malah jadi bisa infeksi. Dan yang paling parah dia itu bakal bisa jadi mati ya. Itu yang pertama ya. Nah, kedua, kalau kita ngasih makan kebanyakan juga, selain dia digigit oleh jangkriknya itu, ada juga hal lain yang bahaya. Jadi, jangkrik itu rata-rata kalau dia banyak, itu banyak juga, diantara sekian banyak itu yang mati jangkriknya. Nah, kalau jangkriknya mati itu, biasanya itu didatangnya semut, dan semut itu jumlahnya nggak-ngan, mungkin sedikit, pasti bakal banyak banget di belahnya. Nah, semut-semut itu bakal ngemakanin jangkrik. Nah, banyak juga, tapi semut-semut yang datang ke toke kita. Nah, jadi semut itu malah gigit ke toke-toke kita, nah, itu yang bakal bisa buat toke mati juga. Jadi, hati-hati ya, kalau ngasih makan jangan banyak kan, secukupnya aja. Nah, terus yang kedua, penyebabnya itu karena kita ngejemur kelamaan. Banyak teman-teman yang pengen tokenya sehat, supaya jauh dari bakteri, kekanan-kanan kandangnya, nah, dijemur, nah, tapi dia itu ngejemur kelamaan. Akhirnya, karena kelamaan jemur, tokenya ya, panasan. Dia tuh gak kuat, karena dia kan beratang nokturnal ya, apalagi kondisi yang break banget, itu bisa buat toke, cepat mati. Nah, yang ketiga, kita salah cara mandiin. Wah, mandiin? Emang toke bisa dimandiin? Ya bisa, karena kan saya udah tunjukin juga teman-teman videonya ya, cara mandiin toke, cara ngelot bayi toke, supaya bisa diinak ya. Nah, yang keempat, adalah, ini yang dilamin oleh, bayi toke saya yang mati ini, yaitu adalah, karena kita males, bersihin kandangnya. Jadi, kita tuh selalu rutin, bersihin kandang toke, cuman, kemarin tuh, gara-gara, yang megang toke saya itu kan ngerawat, ada si Mas Jarowo ya. Nah, si Mas Jarowo ini, dia kebeneran lagi, pulang kampung. Saya juga lagi sibuk juga kebeneran, karena udah beberapa hari, saya gak sempat untuk ngeliat toke. Dan ternyata bener aja, setelah saya lihat itu, ya karena kandangnya udah kotor, dan juga gak higienis lagi, tokenya ya akhirnya, dia mati. Nah, kenapa kandang yang kotor itu bisa, buat toke mati ya jelas, karena kotorannya kan udah menumpuk ya, karena dia tuh udah berminu minggu, ngeri bersihin, banyak bakteri, banyak virus, banyak kuman, yang itu bisa menggorokotin juga si tokenya. Dan kedua juga, dia itu banyak bangke-bangke jangkrik, karena dia terlalu banyak kasih makannya ya. Mas Jarowo ini, sebelum dia pulang kampung, dia kasih makan banyak banget ke toke saya. Itulah akibat fakalnya. Setelah ini digigitin sama jangkriknya, banyak juga jangkrik yang mati, sehingga datang semut, dan semutnya akhirnya, digigit juga sama si bayi tokenya. Nah, jadi itu teman-teman, 4 faktor penting, penyebab utama yang bisa buat kita tokenya, cepat mati, nggak bertahan lama, nggak bisa tumbuh panjang, dan juga nggak bisa panjang umurnya. Itulah makanya teman-teman harus aware, sampai biar-biaran kita, kalau kita udah merah biar datang, kita harus tanggung jawab, karena itu jadi tanggung jawab kita. Oke, paling itu aja, video dari saya, benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti next video kita bakal ukur token yang panjang, 45, kita ukur berapa serang panjang sebenarnya. Makanya, terus stay tune at my channel. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan di share videonya. See you guys!